Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori kritis media Media bukan hanya mekanisme sederhana untuk menyebarkan informasi Jadi ternyata media bukan hanya memberikan informasi saja kepada audiens Tapi media disini adalah pemain utama dalam perjuangan ideologis Jadi menurut para peneliti kritis menganggap bahwa ternyata media masa ini bukan hanya sekedar memberikan informasi saja tetapi juga sebagai sarana untuk menenamkan ideologis kepada para audiensnya Bagi sebagian ahli teori kritis ini media ini merupakan bagian dari sebuah industri budaya yang secara hafiah menciptakan simbol atau gambaran yang dapat menekan kelompok yang kecil seringkali kita kadang melihat film misalkan menampilkan kekuatan dari negara tertentu contohnya film-film Hollywood itu selalu menunjukkan bahwa kekuatan Amerika Serikat adalah kekuatan yang benar-benar hebat mereka tidak tertanggi tentara-tentara mereka adalah tentara-tentara yang hebat bahkan tentara-tentara mereka adalah tentara-tentara perdamaian itu kan yang muncul seperti itu dan ditanamkan ideologi semacam itu jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi ternyata juga memberikan apa menyisipi dengan berbagai macam ideologis ada lima cabang utama dari teori kritis media ini menurut McQuell yang pertama adalah marxisme klasik yang kedua adalah potential political economic media teori yang ketiga Frankfurt School yang keempat hegemonik teori dan yang kelima terkait dengan penelitian budaya menurut marxisme klasik media dipandang sebagai alat bantu dari kelas yang domina dan sebuah cara untuk para kapitalis menunjukkan ketertarikan mereka dalam menghasilkan sebuah keuntungan jadi media ini sebenarnya core-nya adalah bisnis maka tujuannya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besar yang melalui media dan kita sebagai audiens terkadang tidak sadar bahwa kita sebenarnya diberikan kepada para konflik media menyebarkan ideologi dari kolongan yang berpuasa dalam masyarakat dan menindas golongan-golongan tertentu sedangkan pandangan yang kedua terkait dengan political economic media teori disini mengatakan bahwa isi media merupakan komoditas untuk dijual di pasaran dan informasi yang disebarkan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh apa yang akan diambil oleh pasar jadi media tidak serta-merta menampilkan semuanya itu sudah dipilih terlebih dahulu kira-kira yang laku di pasar itu seperti apa karena kita jualan maka harus dipilih yang laku seperti apa kalau hanya menampilkan informasi menampilkan edukasi itu biasanya tidak laku sama halnya misalkan contohnya konten-konten di youtube ini kita bicara new media jadi di new media sama konten-konten di youtube kalau kontennya tentang edukasi kontennya tentang informasi itu jarang disukai tapi kalau kontennya tentang hiburan prank terus apa tentang pura-pura miskin indonesia itu banyak disukai masyarakat makanya sudah diatur sedemikian rupa sama halnya dengan media diatur sedemikian rupa yang disukai oleh pasar itu apa maka jangan heran kalau acara-acara hiburan itu banyak sekali di media masa dibandingkan dengan acara terkait dengan pemberian informasi atau edukasi berlebih dominan yang hiburan sistem ini merujuk pada operasi yang konservatif dan tidak berbahaya yang menjadikan jenis program tertentu atau seluruh media tertentu dominan dan yang lainnya terpinggirkan ya kita tahulah TV-TV yang mengangkat tentang edukasi itu lama-lama hilang dengan sendirinya acara-acara program-program yang menampilkan hal yang edukatif lama-lama tidak akan bisa bertahan ratingnya turun-turun terus tidak ada pembiayaan mereka tidak bisa survive karena unsur pembiayaannya dari iklang iklang pasti akan memilih yang kira-kira bisa diminati oleh masyarakat banyak kebanyakan yang diminati oleh masyarakat kita acara-acara program-program hiburan program-program edukasi informatif itu sangat sulit diminati oleh masyarakat kita bahkan menurut penelitian masyarakat Indonesia itu lebih suka acara-acara program-program yang berbau pornografi porno aksi kekerasan dan lain sebagainya dibandingkan dengan acara-acara yang informatif maupun edukatif yang ketiga frankfurt school teori ini memandang media sebagai cara untuk membangun budaya menempatkan lebih banyak penekanan pada pemikiran ketimbang pada materi media menghasilkan dominasi ideologi golongan atas hasil hasilnya didapatkan dengan memanipulasi media terhadap gambaran dan simbol untuk keuntungan golongan yang dominan teori ini mengandang bahwa media sebagai cara untuk membangun budaya menempatkan lebih banyak penekanan pada pemikiran ketimbang pada materi banyak acara-acara televisi yang menampilkan yang semacam itu K-pop K-drama itu mereka membangun budaya itu gak main-main sangat mahal itu produksinya untuk membuat pemikiran semacam itu banyak masyarakat kita yang sampai tergila-gila dengan K-drama dengan K-pop karena mereka lebih banyak menekankan pada pemikiran ketimbangan pada materi terus berikutnya adalah hegemonic teori hegemonic ini merupakan dominasi ideologi palsu atau cara pikir terhadap kondisi sebenarnya ideologi tidak disebabkan oleh sistem ekonomi saja tetapi ditanamkan secara mendalam pada semua kegiatan masyarakat ideologi tidak dipaksakan oleh salah satu kelompok kepada yang lain tetapi bersifat persuasif dan tidak sadar terkadang kita tidak sadar kadang kita sudah ditanamkan ideologi oleh acara-acara televisi saya pernah melihat percakapan misalkan dalam sebuah film dia orang ukrain sama orang amerika maka si amerikanya ini ngomong anda ini pasti orang rusia karena anda terlihat bodoh oh jangan salah saya orang ukrain saya berbeda sekali dengan orang rusia ini kan sebenarnya menjelekkan teknis tertentu seolah-olah orang rusia adalah orang yang bodoh tidak berhentikan dan lain sebagainya jangan samakan saya dengan mereka ini kan tanpa sadar sebenarnya si amerika ini menjelekkan rusia dalam percakapan film tersebut ideologi yang dominan menghidupkan minat golongan tertentu atas golongan lain dan media jelas-jelas memainkan peran yang besar dalam proses ini sangat signifikan peran dari media dan yang terakhir adalah penelitian budaya sangat bergantung pada semiotik para penelitian tertarik pada pemaknaan budaya tentang hasil media mereka melihat pada cara-cara isi media ditafsirkan termasuk penafsiran yang dominan dan opposisional penelitian budaya ini memandang masyarakat sebagai sebuah bidang persaingan gagasan jadi nanti ini teman-teman akan mempelajari lebih detail lagi menggunakan nanti semiotik bergantung pada semiotik ada makna kalau partai sendiri ada makna denotatif konotatif dan juga mitos nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut mungkin itu saja dari saya silakan nanti teman-teman bisa menggunakan referensi yang lain untuk menambah pengayaan terkait dengan critical media teori sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati